Pemirsa hukuman mati bagi koruptor yang diucapkan Presiden Joko Widodo disambut dingin berbagai pihak. Pasalnya hukuman mati sebelumnya sudah diatur dalam undang-undang. Jika benar Presiden mendukung hukuman mati, lalu mengapa memberi grasi pada koruptor? Serta belum keluarnya perpundang-undang KPK yang baru. Kalau masyarakat berganda seperti itu ya dalam perancangan undang-undang bidana, tipikor, itu dimasukkan, tapi sekali lagi juga tergantung kepada yang ada di legislatif. Ucapan Presiden Joko Widodo terkait usulan hukuman mati untuk koruptor mendapatkan beragam tanggapan. Dalam undang-undang tipikor, hukuman mati bisa dijatuhkan untuk koruptor dana penanggulangan bencana, kerusuhan, ataupun krisis ekonomi. Namun dalam prakteknya, belum satu pun koruptor yang dijatuhi hukuman mati. Di tengah gaung perang terhadap korupsi, sejumlah kebijakan Presiden justru menuai kritik. Di antaranya, pemberian grasi bagi mantan Gubernur Riau, Anas Maamun. Anas merupakan terpidana korupsi suap alih fungsi kawasan hutan di Riau. Pertimbangan pemberian grasi karena terpidana berusia di atas 70 tahun dan menderita sakit berkepanjangan. Tidak hanya grasi, Jokowi juga disorot karena belum mengeluarkan perpu tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Keberadaan Dewan Pengawas sebagai pemberi izin untuk melakukan penyadapan, penggeledahan, serta penyitaan, dinilai sebagai langkah mundur. Sementara Direktur Eksekutif Amnesti Internasional, Usman Hamid, berkomentar dingin terhadap wacana hukuman mati. Presiden Jokowi dinilai hanya membangun sentimen, seolah-olah sungguh-sungguh dalam penegakan hukum. Wacana hukuman mati dinilai hanya pengalihan isu dari sekian banyaknya pengurangan hukuman bagi para terpidana korupsi belum lama ini. Hukuman mati untuk koruptor, untuk siapapun itu menurut kami tetap tidak bisa dibenarkan karena itu merupakan hukuman yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia. Hukum saja semaksimal mungkin, entah itu seumur hidup, 20 tahun atau lebih, atau misalnya disesuaikan dengan kerugian negara, kerugian anggaran negara yang dilakukan oleh terdakwa korupsi. Sejumlah kalangan di DPR memandang hukuman mati bagi koruptor tidak bisa dijatuhkan dengan pukul rata untuk semua kasus korupsi. Dan itu kita apresiasi, ya walaupun mungkin untuk hukuman mati itu perlu kemudian ditimbang tingkat kesalahannya dan seberapa berat yang dilakukan demikian. Sementara Jaksa Agung menyatakan pihaknya siap menerapkan hukuman mati terhadap para koruptor. Tentunya jika undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi telah selesai direvisi. Nanti kalau memang korupsi juga sudah dikatakan ada undang-undangnya, ya kan siapkan. Terus hanya pelaksana undang-undang kok. Pasca bergulirnya wacana hukuman mati, kini publik menanti. Akankah wacana Presiden diwujudkan dalam bentuk rancangan atau revisi undang-undang? Dari data ICW terkait putusan terhadap koruptor di tahun 2018, hampir 80 persen atau 918 orang terdakwa diputus hukuman ringan antara 1 sampai 4 tahun penjara. 180 orang terdakwa dihukum sedang 4 sampai 10 tahun, dan 9 terdakwa difonis hukuman berat lebih dari 10 tahun penjara. Temeliputan Transmedia